Assalamu'alaikum dan salam sejahtera Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini Pengarah dan penerbit Datu Yusuf Haslam mengakui beliau reda dengan keputusan anaknya Syamsul Yusuf berhubung situasi rumah tangganya selepas bersetuju menceraikan Putri Sara Liana pada 18 April ini Ujarnya jika penceraian merupakan keputusan yang terbaik maka beliau dan istri Datin Patimah Ismail terpaksa meredakan keadaan itu Jika penceraian jalan terbaik kami reda meskipun masih sayangkan Sara kata Datu Yusuf Haslam Yusuf turut mengingatkan anaknya agar sentiasa memelihara hubungan bersama Putri Sara serta tidak mengabaikan zuriat mereka Siapa suka dengan penceraian kalau boleh kami memang tidak mahu mereka bercerai namun Putri Sara lebih tahu apa yang berlaku kerana dia yang hidup dengan Syamsul jadi kami terima dengan hati terbuka asalkan Syamsul bercerai dengan cara baik dan tidak ada konflik itu sudah memadai lagipun benda sudah berlaku napa tak balik pun tak boleh jadi doakan yang baik-baik sahaja untuk mereka saya harap selepas bercerai hubungan Syamsul dan Putri Sara tidak putus serta janganlah bermusuh mereka kena fikir masa depan anak-anak katanya walau apapun yang terjadi Putri Sara tetap menantu saya meskipun sudah berkahwin lain suatu hari nanti katanya lagi 보�ow tidak pencdiri hanya itu cukup sehingga amat cukup